Banyak bukti bahwa serangan roket ke kota Majdalsham, dataran tinggi Golan, pada Sabtu 27 Juli 2024 bukan ulahi sebulan. Serangan roket yang menewaskan 12 orang ini diduga adalah rudal dari lesatan air random yang gagal. Israel dilaporkan menjadikan pengebuman Masjid Syam sebagai dali utama melancarkan invasi militer yang sudah mereka siapkan berbulan sebelumnya. Israel menyebut bahwa roket ini adalah jenis roket Falak 1, hanya saja hasil ledakan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Dari berbagai analisis, justru ledakan tersebut adalah bagian dari kegagalan rudal air random melakukan sistem pertahanan. Dari bukti yang dikumpulkan di lokasi jalurnya roket, terdapat kawah berbentuk proyektil selebar 2 meter. Bulu ledak tersebut juga jauh lebih kecil dari 50 kilogram. Sementara kawah yang terbentuk dari roket Falak 1 harusnya menyebabkan kerusakan parah. Di sisi lain, kawah yang terlihat di Masjid Syam lebih mungkin disebabkan oleh rudal tamir dari air random Israel. Meskipun Israel menyatakan bahwa sebuah menyerang dengan menggunakan roket Falak 1, analisis substansial mengarah pada rudal penjaga tamir Israel yang tidak berfungsi sebagai penyebab ledakan yang lebih masuk akal. Perbedaan dalam ukuran kawah, sumat ledakan, dan bola penargetan historis sebuah ini mendukung penjelasan alternatif tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!